Kalau ke saya pribadi, total sih per jenis per minggu sampai 5 ton. Canon ini harga eceran Rp 40.000-45.000 per kilo. Produksi melon hidroponik sih masih terbuka lebar, insya Allah. Hai, Assalamualaikum, Sobat Ivan Channel. Pada kesempatan ini, kita akan berkunjung ke kebun melon hidroponik, yaitu di Paledang Agliculture. Di sini kita akan melihat kebun melon hidroponik, milik seorang petani muda milenial, dan bagaimana cara menjalankan usahanya, mulai dari cara budidaya melon hidroponik sampai pemasarannya. So, saksikan videonya sampai tuntas ya. Saya Gin Anjar, dari Kampung Paledang, Sukabumi. Alhamdulillah, sekarang saya lagi produksi melon hidroponik jenis intanon, melon intanon. Lokasinya di Kampung Paledang, kecamatan Cicantayan. Kapasitas tanam, total ada 3.000 sekian pohon. Semuanya sekarang lagi produksi, Alhamdulillah, intanon sama golden melon, nanti nyusul si blok sebelah sana. Untuk lahan yang belah sini, yang bisa kita lihat, ini lagi tanam intanon, usia 45 HST. Udah kelihatan bakal-bakal buahnya. Awalnya sih, terakhir kerja itu di leasing, salah satu leasing di Sukabumi. Semenjak kerja itu udah ada dorongan buat risen itu sebenarnya pengen usaha. Saya pengen usaha ini apa nih? Jadi, awalnya itu belum kelihatan atau belum minat, belum tahulah melon hidroponik kayak gimana. Basik saya sebenarnya nggak ada sama sekali di pertanian. Bahkan kuliah pun saya di akuntansi sebenarnya. Nggak ada sama sekali basic pertanian. Awal mula itu 2017-an lah mulai ngoprek-ngoprek instalasi sayur. Terus 2018, pengen fix nih, pengen resen kerja, pengen fokus usaha. Waktu itu pikiran masih di sayur nih, di sayur apa? Mulai tahu nih potensi pasar bagus tuh dari pas saya tanam jenis melon-melon yang aneh lah. Yang di luar pasaran, yang nggak ada di pasaran, yang nggak ada di pasar tradisional melon apa nih. Mulailah dengan golden melon lokal, respon pasar bagus. Terus dari situ nambah percayaan saya nih buat resen dari kerja, terjun usaha kayak gitu sih. Ya kebetulan di Sukabumi itu belum, masih dibilang belum ada lah hidroponik di buah, terutama di melon. Setelah itu ikut beberapa pelatihan. Pelatihan saya ikuti ke Semarang, ke Bandung beberapa. Terus sebelum terjun fokus, sempat juga pelatihan di nutrisi. Pelatihan meracik nutrisi untuk hidroponik, khususnya untuk melon kayak gimana. Setelah beberapa pelatihan, saya mulai ngebangun greenhouse kecil. Kitar 8x10 meter tuh yang dari bambu yang kecil, yang sekarang dipakai sayur. Semuanya riset di situ. Dari mulai kegagalan panen, terus riset hama, riset penyakit, semua di situ. Setelah dirasa, mulai tahu lah gimana seluk-beluk bodhidaya melon. Mulai nambah lagi greenhouse yang sebelah sana tuh. Di sana sekitar 400 meter persegi. 400 meter persegi, terus nambah lagi yang pinggirnya. Dari situ alhamdulillah berhasil. Berhasil dalam arti ya bisa nabung lah gitu dari hasil bodhidaya melon hidroponik ini. Paling baru ya, greenhouse yang ini. Greenhouse yang ini sekitar luasan 650 meter persegi. Dengan kapasitas tanam sekitar 2 ribu lebih pohon. Dengan target panen sekitar 3 ton sih kalau di greenhouse yang ini. Instalasi-nya juga dibagi jadi 2 blok. Jadi untuk blok yang ini, usia 45 ST. Terus blok yang sebelah sana, kita baru beberapa minggu. Enggak, 1 kali panen. Nanti usianya dibagi beda 2 minggu, 3 minggu. Yang saya pakai sekarang ini media tanamnya kokopit sama sekambakar di perbandingan 1 banding 1. Jadi kita campur 1 banding 1. Sekambakar sama kokopit 1 banding 1. Kelebihannya, dia meningkatkan tingkat porositasnya nih. Jadi si akar lebih leluasa nih untuk berkembang. Media tanam, tetap kalau misalkan kita pakai kokopit harus dibilas. Dicuci lah istilahnya. Dicuci, sekambakar juga sama lah satu. Jadi sebelum kita pindah tanam, usahakan dicuci dulu sih. Paling disemprot air atau istilahnya dibilas lah. Nanti biar si jataninnya keluar semua. Bisa juga masih dalam karungan kokopit, dicuci kayak gitu bisa. Kadang ada juga yang udah ngejejar gini, kita semprot satu-satu pakai selang gitu. Biar keluar si jataninnya. Polybagnya ukuran 40 cm x 40 cm. Maksimal 2 pohon. Penyemayan 7 sampai 10 hari. Pokoknya sampai muncul daun sejatinya aja langsung udah bisa kita pindah tanam. Kita pindah tanam, kita belum kasih nutrisi 3 hari. Tapi pas hari keempat kita kasih SC-nya, SC-nya rendah. Terus kita kasih semprot asam amino. Asam amino maksudnya apa? Sama media, sama lingkungan yang baru. Penyemprotan. Ada yang penyemprotan rutin, saya pakai rendaman kulit bawang. Kulit bawang merah. Itu rutin seminggu sekali. Insektisida kimia belum masuk. Paling kalau yang rutin sih itu rendaman kulit bawang. Asam amino. Kadang disemprot pupuk daun juga. Semprot MKP sama KNO3. Itu 2 minggu sekali. Fungisida. Fungisida juga belum masuk. Karena belum kelihatan ada gejala jamur. Masih aman Alhamdulillah. Hubungan sekitar juga gak ada yang nanam yang aneh-aneh. Jadi gak ada migrasi hama dari tetangga. Paling kalau hama ya paling kupu-kupu masuklah 1 atau 2 tetap ada. Penyakit juga paling belum ada sih kalau identifikasi penyakit yang agak ngerepotin. Paling yang umum ya itu apa? Embun tepung sama embun bulu. Kalau embun tepung nanti kelihatan gejalanya banyak bintik putih kayak tepung. Itu disebabkan oleh apa? Itu jamur. Jamur biasanya ya kalau di dalam greenhouse sih faktor pembawaannya kalau gak angin. Ya kita yang urus gitu. Itu tuh buat identifikasi nih hama apa aja nih yang ada di sini. Sebelum saya beli atau stok insektisida. Kita udah tau nih targetnya apa aja nih yang nempel di sini. Jadi ini tuh indikator ya? Indikator. Warna beda sih lebih ke fungsinya ada yang lebih tertarik ke warna kuning kayak yang kutu-kutuan. Kalau yang biru tuh lebih ke yang udah bersayap misalkan kayak ngengat atau sejenisnya lah yang udah agak bersayap. Kalau yang kuning biasanya lebih ke kutu-kutuan kayak trip, kutu kebul. Perawatan awas di minggu-minggu awal pruning tetap nih di pas ke satu sampai ke delapan kita tiap hari kontrol pruning semua. Gak ada yang disisain di ruas sampai tempat baru. 9 sampai 13 kita biarin tumbuh tuh si cabaknya. Buat jadi bakal buah kayak ini nih. Ini pembuahan di ruas ke hitung coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini bakal buahnya di ruas ke sembilan. Selebihnya kita pangkas, kita pruning. Ini kan ini gak jadi nih. Nanti ini di pruning juga dipotong. Semua sampai atas dipotong juga. Nanti kalau udah ruas ke 30, pucuknya udah sampai ruas ke 30, pucuknya juga dipotong. Nanti pertumbuhan semua fokus ke buah. Oh jadi maksimal ruas? Ruas 30 paling ya 2 meter lah. Gak nyampe atas banget sih. Jadi disisain satu buah. Kenapa hanya satu, Kang? Pertumbuhannya ngejar di rasa sebenarnya. Jadi kita pengen fokus di rasa tuh kayak yang tadi kan spek minimal harus di gelap-gelap. Jadi ini nutrisi, kemanisan biar fokus di satu buah itu. Produksi sekarang alhamdulillah udah nyampe kira-kira 4 ton atau 3 ton sampai 4 ton untuk produksi total dari semua yang greenhouse yang pertama sama yang ini. Terus pendor juga alhamdulillah mungkin ada beberapa pendor yang bisa kita masukin, kita supply juga. Mitra, beberapa mitra petani juga alhamdulillah. Sekarang ada beberapa yang ikut nih menanam melon. Kita pasarnya, kita bareng-bareng nih. Kita nanam melon, kita jual bareng nih. Awal mula pemasaran sih sebenarnya ecer. Ecer tetangga tuh. Ecer tetangga. Ecer tetangga masih belum habis. Pakai sosial media kayak misalkan Instagram, Facebook, segala rupa. Dari media sosial, skalanya sih makin banyak kita punya barang ya makin luas. Barang kita sedikit ya berarti lingkupnya tetangga nih. Barang kita makin banyak. Wah media sosial nih satu kota gitu kan. Terus sampai terakhir ini, wah udah banyak nih. Udah sekian, udah mulai bisa panen satu ton. Berarti kita gak bisa ecer sendiri nih. Kita cari, alhamdulillah mungkin ada vendor yang mau nerima. Ya berarti kita langsung masukin ke vendor gitu. Sekarang alhamdulillah ada yang kontrak. Apa juga yang belum kita kasih karena masih terbatas di produksi. Ada juga. Cuman kalau pasar sih alhamdulillah di produksi melon hidroponik sih masih terbuka lebar. Insya Allah. Jangan takut gak kebeli lah kalau kita bisa keluarin produk yang bagus gitu. Itu aja sih. Kalau barang bagus, pasar yang nyari kita sebenarnya. Kalau ke saya pribadi, total sih per jenis per minggu itu sampai 5 ton. Sedangkan produksi saya sendiri aja belum sampai 1 ton per minggu sebenarnya. Yang pertama dijual tuh golden melon. Golden melon harga eceran tuh saya jual tuh 25 ribu per kilo. Itu golden melon lokal biasa lah. Dari HPP juga alhamdulillah masih masuk. Akhir di Intanon ini harga eceran mungkin eceran terendah di 40 sampai 45 ribu per kilo. Paling kemitraan, gak mitra secara ini sih. Paling kalau misalkan karena mungkin saya punya pendor nih, mereka butuh sekian ton permintaan. Ada temen-temen misalkan ada yang mau terjun usaha, butuh pasar ya, kita jual bareng-bareng ke sana gitu aja sih paling. Gak mitra secara, apa ya, secara eksplisiti enggak. Kalau yang masih awam banget bisa juga kita bantu, nanti kita ada timnya sebenarnya yang bisa terjun onsite. Kalau enggak saya pun nanti ada timnya sebenarnya. Jadi bisa dari mulai instalasi, nutrisi, bahan. Pokoknya semua sampai panen, kalau misalkan ada yang mau tertarik serius nih, ya pasti kita bantu insya Allah. Dan kalau mau usaha di hidroponik ini, terutama di melon, jangan terpakuah, saya enggak punya lahan nih, lokasi susah nih. Saya juga alhamdulillah ini sekarang dijalani, lokasi bukan punya sendiri, lokasi masih sewa. Terus akses, akses enggak langsung ke jalan raya, masukkan meskipun ya agak capek di pekerjaan nantinya. Untuk permodalan sebenarnya tergantung kita mau mulainya dari mana nih. Kalau misalkan kita pengen langsung greenhouse yang canggih nih, smart greenhouse, ya berarti permodalan teman-teman ya harus agak besar. Kalau misalkan saya punya modal segini, terbatas ya paling greenhouse ya dari bambu dululah. Kalau modal pas-pasangan kayak saya, mulailah greenhouse dari bambu aja, enggak apa-apa. Yang penting, berani mulai dulu, terus pahami budidayanya kayak gimana, kendalanya kayak gimana, baru nanti pahami hasilnya kayak gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.